Intro Untuk kegiatan kelompok ini, ibu akan bagi menjadi dua ya. Yang pertama, nanti yang ibu sebutkan, tolong duduknya berpindah ke sebelah kiri ya. Yaitu Aditya Patry, Bani, Jeremia, dan Ari. Nanti duduknya berpindah di sini. Kemudian tugasnya yaitu membuat soal ya. Tapi lima saja ya. Kemudian nanti berpindah di sini. Kemudian yang berikutnya yaitu Dibilut Viana, Ria, Siti Nurfarisa, Andika, Gilang, dan Rizkyana. Kemudian nanti ini tugasnya yaitu membuat puisi tapi tidak di atas kertas biasa. Yaitu di atas kertas karton. Kemudian bahan-bahan yang disediakan yang lain yaitu kertas kado, karton itu sendiri, lem, dan gunting ya. Untuk peralatannya nanti ibu sediakan. Coba, berangkali ada yang belum jelas? Ibu, saya masuk kelompok yang mana? Oh ya, Nedi. Nanti kamu sebagai tutor. Jadi tidak masuk dalam kelompok ini. Untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa yang telah menguasai materi pelajaran, guru dapat melaksanakan tutor sebaya, pengembangan soal-soal latihan, membuat kerajinan tangan, melaksanakan proyek atau permainan. Anak-anak, Nedi akan menjelaskan materi yang belum kalian pahami ya. Kemudian nanti, barangkali ada yang belum jelas ya. Sekarang kita langsung pada Nedi. Ayo Nedi mulai. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dalam puisi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, atau juga disebut dengan unsur batinnya. Unsur intrinsik dalam puisi terbagi atas lima. Melalui kegiatan tutup tersebut, pemahaman siswa yang menjadi tutor terhadap suatu konsep akan meningkat. Teman-teman, karena disamping siswa-teman harus menguasai konsep yang akan ditutorialkan. Ia juga harus mampu menjelaskannya kepada siswa lain. Di samping itu, siswa yang menjadi tutor akan merasa bangga karena kemampuannya dihargai oleh guru. Untuk itu, siswa akan selalu berusaha untuk mencari sumber lain yang membahas materi yang akan ditutorialkan, sehingga mereka mampu menjadi tutor yang dibanggakan oleh gurunya. Dengan demikian, pengetahuan dan kemampuan siswa yang menjadi tutor akan semakin luas dan dalam. Terima kasih telah menonton!